Hai tabarokalladhi biyadihilmulku wahuwa ala kulli syai'in qadir gimana diwakili calon ibu itu calon ibu-ibu yaudah aku nyanyi dulu bisa nyanyi nggak bisa Oke judulnya apa keluarga nabi oh teman-teman hafal hafal dong bisa nggak bisa musiknya mana itu sana Oke satu dua tiga anak-anak nabi ada tujuh orang tiga laki-laki empat perempuan pertama kosim Abdullah Ibrahim Zainab rukaya ungu kalsum Fatima ibunya bernama ayahnya bernama kakeknya bernama Abdul Muttalib pamannya bernama ayo kita mengenali keluarga nabi keluarga yang terpuji Keluarga suci ayo kita mengenali keluarga nabi keluarga yang terpuji keluarga suci Sekutang teman-teman Sudah Kenapa? Sudah Emang kenapa? Koko selak kesoren Enggak dong teman-teman senang lihat kamu ya Oke Kamu mau apa hari ini? Sudah, sudah nyanyi aja Sudah nyanyi aja Oke Teman-teman Teman-teman Aku peturu Eh Pasok peturu Sudah, Kak Budi mau cerita ya? Oke Kamu dengerin? Siap Ceritanya dimulai suatu hari di sebuah hutan Nggak boleh ganggu Ya Ada seorang anak namanya Shhh Seorang anak Eh Astagfirullahaladzim La ilaha ilallah Eh Eh sudah ya? Oke Nggak boleh ganggu lagi Kakak Kenapa? Keringetan Ya Allah Kamu kok nggak keringetan? Kan aku boneka Aduh-duh-duh Boneka ya Oke Aku mau tidur Baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Eh Salah Salah dong Bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ahya Wa bismika amut Sudah tidur Sudah tidur ya? La ilaha ilallah Eh La ilaha ilallah Tidur Sudah 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 tidur sini ya? Sudah Kak Apalagi? Membusikan Bau kaki ya Sini Duduk dulu Ya bagus Oke Mana suaramu? Siapa yang sudah siap dengarkan cerita? Duduknya yang rapi Angkat tangan ke atas Dua-duanya Letakkan di bahu Eh Bahunya mana? Sini loh Masuk baunya disini Letakkan di bahu Pegang kepalamu Yang tangan ke atas Yang kiri menyusul Letakkan di pinggang Digoyang Goyang Tangan ke depan Dibuka Ditutup Dibuka Tutup Buka Tutup Buka tutup Tangan dilipat Ibu-ibu ikut gak apa-apa ya? Kalau masa kecil kurang bahagia ya? Oke Kalau saya bilang satu Tangannya dipundak Temennya Sebelah kanan Sebelah kanan Ya Kalau saya bilang satu Tangannya dipundak Temennya sebelah kanan Bilang Hei gitu Satu Hei bilang Hei Satu Hei Satu Hei Kalau saya bilang dua Jawabnya asik Asik Dua Dua Kalau saya bilang tiga Tangan kirinya Di dagunya temennya bilang Hei Satu Dua Tiga Oke Duduk yang rapi Ceritanya dimulai Sudah siap? Ceritanya dimulai temen-temen Oke Suatu hari Di sebuah hutan Ada seorang anak kecil Namanya Kavi Siapa namanya? Aduh Aku capek banget temen-temen Hari ini aku lagi bantu kakekku Kakekku dimana ada yang tau gak? Kakek Kakeknya sudah tua temen-temen Giginya tinggal dua Suka hingga bicepila Eh gak Kakeknya sudah tua Rambutnya putih Ada apa ini? Ada yang cari aku ya Eh Jangan ketawa Aduh Mana Kavi ya Kavi bukan Wah ini Salim dulu Eh salim Ya Allah Eh Tapi kok beda ya Bukan Kakek Eh sini nak Kakek hari ini aku gak mau ngaji boleh? Eh Kenapa kamu gak ngaji? Soalnya aku Nanti kalau ngaji sendiri aku gak mau Nah emang Nah emang kenapa? Soalnya temen-temen diantar sama Sama Ayah ibunya Nah kamu berangkat sendiri Maksudnya gak berani Gak berani Soalnya Kalau aku berangkat sendiri nanti aku jadi sedih Nah emang kenapa kamu sedih? He Temenku Ada yang diantar sama ibunya Terus ada yang diantar sama ayahnya Maksudnya aku berangkat sendiri Oh Itu masalahnya Eh Ayah ibumu itu sudah masuk surga nak Sudah meninggal dunia Kamu harus ikhlas ditinggalkan mereka ya nak Hmm Tapi aku pengen seperti temen-temen Berangkat sekolah diantar sama ibunya Pulang sekolah disambut disayang Masa aku berangkat ngaji sendirian juga He Gak boleh nangis ya He Jangan ketawa aku lagi nangis He Khafi Kalau kamu ikhlas dengan ketetapan Allah Dengan takdir Allah Insyaallah itu yang terbaik buat kamu He Iya kakak Insyaallah aku gak akan nangis lagi Berarti kamu nanti berangkat ngaji ya Insyaallah Ya sudah Ayo kita pulang dulu Ya kakek Ini kayunya gimana Dibawah kayunya Oh ya Kayu Wah Berat banget Tidak 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 Kayu dibawa pulang Buahnya gimana Ya dibawa Aduh aduh berat banget ini Taro keranjang sepeda Ya sepedamu ya Ya Kakek bawa kayu Aku bawa buah-buahan Nanti sama kakek diantar dibawa ke pasar Ayo naik sepeda Bisa gak doa naik kendaraan? Doa naik kendaraan Bismillah Subhanallah di sahorolana hada Wama kunalah hubuk keringit Wa inna ila ropina lamungkoli Sudah, ayo kakek Sudah, sambil nyanyi ya Nyanyi Tampok tangan teman-teman Kavib pulang dengan semangat Sambil nyanyi disini senang disana-senang Bisa? Satu, dua, tiga Sini senang disana-senang Dimana-mana hatiku senang Lagi Senang disana-senang Dimana-mana hatiku senang Pakai suaranya kecil bisa? Di sini sana, di mana-mana hatiku senang Lagi Di sini sana, di mana-mana hatiku senang Assalamualaikum Waalaikumsalam, ayo dibuka Pakai Iya nak, eh sini nak Aku mau mandi dulu Ya, ayo cepat mandi kalau gitu Mandi Masuk kamar mandi Baca doa dulu Doa masuk kamar cili mendis Ya kan kamar kandi kecil Doa masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini A'udubika Harus ditutup Kalau gak ditutup Nanti dimasukin kucing Dia mandi dengan semangat Mandi Aduh Dia mandi dengan semangat Karena dia mau berangkat ngaji teman-teman Kakek Iya Ayo sudah siap belum? Kan aku berangkat sendiri Ya Jangan lupa makan dulu ya Dia makan dulu Biar ngajinya nanti tidak kelaperan Makan Wah Dia makan dengan enaknya Aku makan ayam goreng Apa ini teman-teman? Ini tangan Maksudnya tanganku ayam goreng Dia makan sambil duduk dengan semangat Sudah dan dia siap untuk berangkat ngaji Eh Apa lagi kakek? Ya sholat dulu Oh iya Sholat asyar Teman-teman siapa yang sudah sholat asyar? Oh Sudah sholat ya? Iya Ya sholat asyar dulu Sholat asyar berapa rokaat? Empat rokaat Kakek Iya kenapa? Kenapa kita harus sholat terus Kalau pagi-pagi masih ngantuk dicuruh sholat Kalau siang-siang waktunya kerja disuruh sholat Masa kudu sholat terus? Eh Sholat itu perintahnya Allah Allah yang langsung sama Nabi Muhammad Semuanya perintah Allah tidak ada yang langsung kecuali So Sholat biasanya dititipkan sama malaikat siapa? Yang menyampaikan wahyu Jibril Jadi langsung sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad diperintahkan langsung menghadap sama Allah Mendapatkan perintah sholat lima waktu Maka Kalau sekarang disuruh sholat Tidak boleh ngeluh Karena tidak ada yang masuk surga kecuali sholatnya bagus Ya sudah kakek aku berangkat dulu Khafi berangkat ngaji Satu dua tiga Bisa gak? Yuk kasih suara E Satu dua tiga Mana suaranya? Satu dua tiga Beneran teman-teman Dia sampai Masjid Ternyata sepi Aduh Tuh kan teman-teman belum ada yang berangkat Dimana teman-teman? Bosok hari ini libur Libur apa masok? Wah Kok teman-teman gak ada? Jangan-jangan teman-temanku hilang Eh Bosok hilang Amin Ini serem banget Sambil nunggu Aku mau tiduran dulu ah Karena dia kecapean teman-teman Dia Akhirnya Tertidur di pojokan masjid Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini dimana teman-teman? Dia melihat kesana Lihat sana teman-teman Lihat itu Itu Tapi bolong Tapi bolong Itu siapa? Teman-teman Dia melihat di sekitarnya Ada yang menakutkan Wah Ada orang Yang berjalan pakai kelapa Eh pakai kelapa Pakai kepala Pasti anak yang doraka Siapa itu? Wah Kok kaget aku Ada yang perutnya tuing Besar banget Pasti makan yang haram Ada lagi Ada yang tangannya panjang Ada yang wajahnya hitam Pasti gak pernah wudu Wah Takut aku Dia melihat sesuatu yang aneh Dan dia ketakutan Dimana ini aku takut Jangan nakutin Teman-teman Dia benar-benar ketakutan Dan datang dari belakang Assalamualaikum Tuh kan Pasti ada syaitan Dimana teman-teman? Di belakang Beneran Oh jembo cuil loh ya Satu Dua Tiga Waduh Hei anak kecil Hai bapak-bapak Hari ini akan kutujukan kamu indahnya surga Boleh melihat surga? Boleh Mana surganya? Ini aku kasih kuncinya nak Wah Ini kuncinya Mana pintunya? Ini Boleh masuk? Boleh nak Baca bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Bisa gak ya? Coba dulu Gak bisa Coba lagi nak Gak bisa Ini adalah pintu surga Untuk anak yang rajin sholat Aku rajin sholat Eh Kamu sholat subuh jam berapa? Jam 6 Eh Sholat subuh kok jam 6 Sholat subuh jam berapa teman-teman? Jam 4 Kalau aku sholat duhur Sholat duhur jam berapa? Jam 2 Eh Tidak bisa seperti itu nak Kalau sholat harus tepat waktu Tepat waktu Berarti aku gak bisa masuk sini? Orang itu masuk surga Dilihat dari sholatnya nak Tapi aku kan sholatnya penuh 5 waktu semua Oh ya sudah Kamu boleh masuk dari sana Oh ya sudah Ini pintu surga untuk siapa? Ini pintu surga Untuk anak yang berbakti kepada orang tua Ah Insya Allah aku berbakti kepada ayah dan ibuku Dia mau masuk Bismillahirrahmanirrahim Eh Gak bisa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah izinkan aku masuk sini Wah Indah banget ini surganya Silahkan masuk nak Aku boleh masuk sana? Boleh Tapi disana kelihatannya bagus banget Ya memang bagus nak Lihatlah disana Ada sungai-sungai dari susu dan madu Wah Bisa diminum? Bisa nak Apa lagi? Ada buah-buahan Yang buahnya ada di bawah Ada pohonnya di atas Wah Bisa dimakan? Bisa nak Kalau kamu makan Kamu tidak akan kekenyangan Terus gimana? Terus Kalau kamu kenyang Kamu tidak akan mulus Dan tidak akan buang air di surga Oh Aku mau masuk surga Boleh Silahkan masuk Tapi Aku mau masuk surga sama ibuku Boleh nak Tapi Ibumu tidak ada disini Emang kenapa? Ibumu masih ada di neraka nak Hah? Emang kenapa? Ibumu harus mempertanggungjawabkan loh sayang Di selama di dunia Aku mau masuk surga sama ibuku Ibuku yang mengandungku 9 bulan 10 hari dalam perutnya Bertaruh nyawa Bahkan aku selalu disayanginya Kenapa aku masuk surga sendiri gak sama ayah dan ibuku? Tidak bisa nak Selama kamu masih kecil Semua dosa-dosamu Itu ditanggung oleh kedua orang tuamu Maka Kamu tidak bisa masuk Orang tuamu gak bisa masuk surga karena itu Jadi gimana? Kamu mau orang tuamu masuk surga? Iya Nah Kalau kamu mau orang tuamu masuk surga Kamu harus ngaji dengan sebaik-baiknya Aku juga ngaji semangat Hafalkan Al-Quran Iya Aku akan menghafalkan Al-Quran Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya? Insya Allah bisa masuk surga bersama orang tuanya Iya Insya Allah aku akan masuk surga bersama ayah dan ibuku Teman-teman Ternyata Hari itu dia bermimpi dan terbangun Dan dia sadar Bahwa selama ini belum bisa mendoakan orang tuanya dengan sebaik-baiknya Teman-teman Ayo kita bareng-bareng berdoa ya Kakinya dilipat yang bagus Duduk yang bagus nak teman-teman ya Oke Matanya ditundukkan Matanya ditutup nak Matanya ditutup Bisa? Ayo tangannya di dada Matanya ditutup anda Terima kasih.